Nah, yang dibalik papan. Semenjak pengumuman Presiden Joko Widodo terkait adanya WNI terjangkit virus corona termasuk Kalimantan Timur, persediaan masker di kota Samarinda, Langka. Sejumlah warga yang mulai khawatir dengan merebaknya virus corona gencar mencari masker di sejumlah apotik. Pasalnya masker menjadi salah satu upaya warga untuk memprotek penyebaran virus corona. Namun saat ini persediaan masker di sejumlah apotik mulai langka. Seperti apotik XS Mart yang berada di Jalan Palang Merah Indonesia, tepat berada di depan Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Syahrani, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sudah satu bulan kehabisan masker. Namun demikian pihaknya mensiasati dengan menjual masker yang terbuat dari kain. Pasal mas. Berapa lama sudah pasal? Baik sih. Dari bulan lalu terakhir setelah kita yang bawa buka. Bawa buka sudah pasal. Bawa buka sudah pasal. Sekarang yang ada ya? Ini buat sendiri atau ini kain beli juga? Bawa buka. Dari harga atau bawa buka? Kain. Pomet kan? Dari produsen juga mas. Ada produsen sendiri masker kain. Pomet berarti ya tinggal. Harganya berapa? Yang warna 7.000, yang warna 9.000. Sudah dari bulan lalu gak ada risetok untuk sama rinda. Kan kita disini-ini cari sama rinda juga ya. Salah satu pembeli mengaku sudah mencari masker di sejumlah apotik, namun persediaannya sudah habis. Tak ada pilihan lain selain menggunakan masker kain yang ada. Sepertinya banyak diborong ya, apalagi kita di depan rumah sakit ini pasti orang lebih banyak yang cari kan. Kendati demikian, Ketua DPRD Kota Samarinda menghimbau kepada para distributor dan apotik tidak memanfaatkan momentum virus corona ini untuk menimbun masker dan menjualnya dengan harga yang tidak wajar. Saya harapkan warga Samarinda khususnya dan Kalimantan Timur pada umumnya untuk tetap tenang. Dan pemerintah mengumumkan itu agar kiranya masyarakat menjaga jangan sampai kena corona. Saya juga meringatkan kepada para pengusaha obat-obatan maupun masker untuk jangan coba-coba menimbun masker sehingga menaikkan harga di tengah-tengah masyarakat. Kalau yang terjadi berarti ini adalah pengkhianatan saudara terhadap bangsa ini. Ketua DPRD Samarinda juga meminta TNI Polri untuk turun tangan agar bisa meredam pengusaha alat kesehatan yang nakal serta tidak membuat warga resah. Ardi Wiria, Jasmin Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur Terima kasih telah menonton! Terima kasih.